Lalu bagaimana persiapan jelang puncak Ibar Haji sudah bergabung manajer produksi CNN Indonesia, Indrian Nursanti. Selamat sore waktu Arab Saudi. Santi, bagaimana persiapan jelang mukuf esok hari? Selamat sore Reza. Saat ini saya sedang berada di depan pintu utama Masjidil Haram. Hari ini merupakan tanggal 8 Julijah, di mana Masjidil Haram tampak sedikit lebih langang gitu ya, dibanding hari-hari biasanya. Karena ini memang para calon haji sudah mulai berjalan menuju ke Arafah untuk melaksanakan mukuf. Jadi memang mulai dari tadi siang, sehabis Jumatan, satu persatu perombongan ibadah haji sudah mulai memasuki Arafah untuk melaksanakan ibadah mukuf. Namun masih ada juga yang tinggal di Mekah dan baru akan jalan ke Arafah pada esok hari atau pada nanti malam dini hari. Reza. Baik. Apakah Anda mendapatkan kabar mengenai persiapan di sana? Kalau kita lihat memang ada beberapa persiapan yang mungkin seharusnya sudah dipersiapkan. Demi kenyamanan para jemaah calon haji untuk beribadah di sana. Kalau kemarin saya sempat mengunjungi begitu ya tenda-tenda di Arafah memang sudah semua terbangun begitu ya. Ada kurang lebih 1.100 tenda untuk para jemaah haji. Kemudian pendingin udara, kemudian kasur juga sudah disiapkan oleh penyelenggara haji. Dan juga semacam vendor gitu yang ditunjuk oleh pemerintah Arafah Saudi untuk menyediakan semua logistik yang diperlukan oleh para calon haji di seluruh dunia termasuk juga Indonesia. Reza. Baik. Santi, terakhir singkat saja bagaimana dengan cuaca di sana? Apakah juga tetap menjadi salah satu tantangan bagi jemaah untuk beribadah di sana? Benar sekali Reza. Karena cuaca di Mekah sendiri itu bisa mencapai 44 derajat Celcius. Kemudian kalau di Arafah diprediksi bisa mencapai 48 derajat Celcius. Jadi memang sangat panas dan benar sekali ini menjadi tantangan tersendiri bagi para calon haji. Terutama untuk Indonesia yang mungkin tidak terbiasa dengan cuaca panas yang ekstrim. Sehingga selalu diingatkan memang kepada para calon haji asal Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga badan agar selalu terhidrasi dengan banyak minum. Kalau saran dari dokter bisa 10 menit sekali minum 1 atau 2 tengguk air agar badan selalu setegar dan fit. Dan untuk saat ini kalau memang belum ke Arafah bisa memanfaatkan waktu yang tersisa untuk istirahat. Karena memang ibadah di Arafah nanti akan full ya. Dari Wukuf nanti dilanjutkan ada tawaf juga nanti balik ke Mekah untuk tawaf dan sebagainya. Sehingga memang full ibadah yang tentu akan menguras energi. Baik-baik, kesehatan menjadi penting sekali di sana agar rangkaian ibadah haji bisa terselaikan dengan baik. Termasuk bagi Anda tetap jaga kesehatan di sana. Terima kasih sudah berbincang dan juga bercerita kepada kami, Manager Produksi CNN Indonesia, Indriya Nursanti.